perbedaan pejantan dan betinanya pejantan kita geser dulu ke sini nah ini sudah kita siapkan ya ini yang pejantan tadi dan ini yang betinan nah sebentar nah ini perbedaannya pejantan dan betina ya dia disiripnya ini kalau betina dia hitam ya tuh dia hitam tidak mati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel saya Sakana Jaya Asri TV pada kesempatan saat ini mudah-mudahan kawan-kawan dimanapun berada selalu diberi kesehatan dan dimudahkan jalan rezekinya oleh Allah SWT oke kawan-kawan semua pada kesempatan kita hari ini kita akan mereview gurameh atau kita akan membedakan induan gurameh yang betina dan pejantannya seperti apa itu sudah kita siapkan ya sudah kita serok kita akan membedakan gurameh pejantan dan betina itu seperti apa ikuti lanjut video saya kawan-kawan semua jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya supaya saya lebih semangat lagi berbagi informasi di seputar dunia ikan nah yang ini pejantan ya sebentar kita harus pisahkan nah kalau tidak dipisahkan sulit kita pisahkan dulu kita ambil sampel dua ekor saja nah ini cara membedakan ini ya pejantan kalau gurameh yang pejantan ini disirip ini warnanya putih ya putih kemudian di belakangnya ini dia cerah ya kemudian kalau pejantan ini mulut bawahnya tadi dia tebal nah ini dia cenderung tebal ya sebentar saya akan biar biasa nah disini di dagu bawahnya dia lebih tebal ya nah ini tuh lebih tebal bibir bawahnya kalau yang pejantan ya dan dia bawah siripun dia agak menonjol beda dengan betina kalau betina dia rata kemudian untuk kepala denongnya ini nah dia agak ada denongnya ya perbedaannya sangat mudah membedakan gurameh pejantan dan betina yang di bawahnya ini dagu dia tebal dan kemudian disininya agak keluar tidak rata kalau yang betina dia rata kemudian disininya pun cerah ini belakang sini ya untuk insan ya nah ini untuk pernafasan dia disini agak cerah kemudian disirip disini putih nih ini yang pejantan ya pejantan perbedaannya seperti itu ya gurameh sangat mudah untuk membedakan mana pejantan dan mana betina ya ini guramenya ini sudah luar biasa besarnya ini sudah bobotan paling 3 kiloan lebih satu jengka lebih satu jengka lebih kepalanya pun sebesar ini matanya pun sebesar ini tangan saya dengan matanya besar matanya ini pejantan ya ini pejantan nah kita akan menangkap yang betina kita akan ambil yang betina nah ini aduh nah ini yang betina pejantan kita geser dulu ke sini nah ini sudah kita siapkan siapkan ya ini yang pejantan tadi dan ini betina nah sekitar nah ini perbedaannya pejantan dan berbetina ya dia di siripnya ini kalau betina dia hitam ya tuh dia hitam siripnya ini hitam ya kemudian bawah ini rata kemudian dagunya tipis ya tipis dan kemudian denongnya ini ini sedikit ya tidak tidak seperti pejantan dia kalau pejantan dia agak nongol ini tidak ya yang betina nah ini dan kemudian di belakang insang ini insang dia hitam ini perbedaannya ini hitam beda dengan pejantan nah ini pejantan dia putih ya ini putih agak cerah cerah ini putih nah beda dengan betinanya ini betinanya dia hitam ya karena kalau pejantan ini dia cerah kemudian di bawah dagunya pun dia tebal ini tebal ya dan ini dia terlalu jenong ya beda perbedaannya itu dan kemudian di bawah ini dia ada agak ke bawah beda dengan betina dia kalau betina dia rata itu cara pembedaan yang sangat mudah betina dengan pejantan rameh ya oke kawan-kawan semua mungkin itu hanya itu tutorial yang saya berikan saya informasikan semoga bermanfaat bagi pemula-pemula yang budidaya ikan gurame terima kasih yang telah menonton video saya jangan lupa like komen dan subscribe nah ini ukurannya sudah lubang besar ya ini tangan saya ini luar biasa oke kita akan rilis kembali supaya gurame-guramainya bisa beraktifitas kembali nah ini betinanya ya kalau betina itu cenderungnya gelap beda dengan pejantan ya pejantan itu dia cerah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati